Intro Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak tahun 2019 yang serianya akan digelar pada 3 November mendatang sudah di depan mata Sejak ditutupnya pendaptaran bakal calon Kepala Desa pada 24 Agustus lalu nama-nama bakal calon sudah mengemuka di hadapan publik Seperti di Kecamatan Cisarwa sedikitnya ada 7 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak Dari ke 7 desa yang akan menggelar Pilkades ada salah satu desa yang cukup menarik perhatian masyarakat banyak yaitu Desa Tuguselatan dimana di Desa Tuguselatan ini ada sekitar 12 orang yang siap maju sebagai calon Kepala Desa Tuguselatan Dari 12 balon Kepala Desa ini ada beberapa balon dari perwakilan dari kaum muda salah satunya Eko Windiana yang siap maju ke ajang Pilkades Desa Tuguselatan Insya Allah maju di Pilkades 2019-2025 tiada lain ingin membangun optimisme seluruh warga Desa Tuguselatan bahwa membangun desa hari ini tidak cukup dengan seorang figur Kepala Desa jadi matang dalam berencana amanah dalam melaksanakan ini adalah menjadi bagian tanggung jawab dari seluruh masyarakat Desa Tuguselatan dan berdasarkan dari hal itu saya yakin masyarakat Tuguselatan hari ini sudah memiliki pola pikir yang sangat luar biasa ini dibuktikan bahwa pada hari ini Desa Tuguselatan mampu mendorong 12 putra terbaik untuk berkompetisi dalam merebut kursi Kepala Desa Tuguselatan saya secara pribadi mengapresiasi dan merasa bangga bahwa dengan banyaknya calon-calon di Tuguselatan ini menjadi motivasi untuk seluruh balon yang ada di Tuguselatan saya yakinkan mereka hadir untuk Desa Tuguselatan mereka hadir untuk masyarakat Tuguselatan tidak lain ingin mendedikasikan dan ingin memberikan seluruh kemampuannya untuk membangun Desa Tuguselatan lebih baik dari hari ini kebetulan di Tuguselatan ada 12 calon sehingga secara aturan memang di Tuguselatan itu harus terjadi seleksi menurut saya secara pribadi seleksi ini adalah sesuatu hal yang baik karena dengan seleksi kita bisa menghasilkan calon-calon Kepala Desa yang sudah teruji secara kompetisi mereka sudah menjadi calon yang benar-benar layak untuk dipilih oleh Tuguselatan berbicara lolos dan tidak di seleksi Pilihan Desa Tuguselatan saya rasa membangun desa itu tidak harus menjadi Kepala Desa membangun desa itu harus datang dari mindset dan pemikiran dan hati nurani kita jadi lolos dan tidak lolos dalam seleksi Pilihan Desa menurut saya kalau memang kita berniat membangun Desa Tuguselatan maka tidak ada kata-kata lain kalau kita tidak lolos jaga kondusivitas Desa Tuguselatan kalaupun kita lolos mari kita rekrut semua komponen stakeholder yang ada di Tuguselatan untuk sama-sama membangun dari Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kepala Patipi News mengabarkan adekan, adekan, abomin Terima kasih.